Hidup rakyat, hidup, IPK, yes, yes, yes! Ratusan masa aliansi masyarakat perduli keadilan kembali datangi kantor Bupati Deli Serdang untuk meminta jalan yang rusak parah di beberapa desa untuk segera diperbaiki di kecamatan STM Hilir, Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2024. Ratusan masa aliansi masyarakat perduli keadilan yang berunjuk rasa di depan pintu gerbang kantor Bupati Deli Serdang meminta kepada PJ Bupati Deli Serdang untuk secepatnya membangun jalan yang rusak di beberapa ruas jalan di kecamatan STM Hilir. Bahkan mirisnya lagi, sudah puluhan tahun jalan yang rusak tersebut belum pernah tersentuh pembangunan. Dalam orasinya, Ketua Aliansi Masyarakat Perduli Keadilan mengatakan bahwa jalan yang rusak tersebut merupakan akses utama warga desa untuk beraktifitas sehari-hari untuk menghantarkan hasil pertanian mereka untuk dijual keluar desa mereka. Jadi kalau akses jalan aja rusak bagaimana mereka dapat meningkatkan ekonomi. Usai melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Deli Serdang, sejumlah perwakilan aksi pengunjuk rasa, di antaranya Ketua Umum Aliansi Masyarakat Perduli Keadilan dan Perwakilan Warga Desa, di antaranya Desa Penungkiren, Desa Jumatombak, Desa Lau Barus Baru, Desa Kalitawang, diminta pihak Pemkap Deli Serdang untuk masuk ke Aula Kantor Bupati Deli Serdang untuk dilakukan mediasi dan menerima keluhan masyarakat untuk segera ditindak lanjuti pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Mediasi yang dilakukan antara Aliansi Masyarakat Perduli Keadilan dengan Pemkap Deli Serdang turut hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, Perwakilan Dinas Pendidikan Deli Serdang, Perwakilan Inspektorat Deli Serdang, Perwakilan Dinas Pertanian, Perwakilan PMD Deli Serdang, dan Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang, serta Dinas SBA BNBK Kabupaten Deli Serdang. Mediasi yang dilakukan di Aula Kantor Bupati Deli Serdang berjalan sesuai harapan para pengunjuk rasa, karena beberapa tuntutan yang disampaikan masyarakat, keseluruhannya diterima, dan ditanggapi positif oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan tinggal pelaksanaannya, serta hasil koordinasi antara Pemkap Deli Serdang, dengan Aliansi Masyarakat Perduli Keadilan, keseluruhannya dibacakan di depan masyarakat, yang turut hadir dalam aksi unjuk rasa. Meminta PJ Dupati agar menkonstruksikan kepada Kepala Dinas menggunakan anggaran segera benarnya. Kes lingkungan hidup akan menindaklanjuti saluran air di tanah yang merawak. Tekan disperlindikan agar benar-benar menghapus pulih di sekolah-sekolah. Pismik Deli Serdang telah mengeluarkan surat edaran kepada Kepala Sekolah, agar tidak dilaksanakan secara acara perpisahan di luar sekolah. Kalau ada penuhan, agar dapat disampaikan Jatuh Pulis ke Dinas Pendidikan, meminta kanis SDA BMBK untuk melanjutkan pengasbalan di SDA Milil, khususnya di Desa Lau Baru Sebaru, di Desa Penunggiran, Desa Kalitawang, dan Kecamatan Tanjung Merawang, dan juga memperbaiki Jalan Longsor di Desa Rumah Tombang. Kelu Baru Sebaru yang telah ditendel jalan di Bantu Petang, sekitar 300 meter diharapkan agar dulu yang dikerjakan. Bahwa Dinas SDA BMBK akan menggunakan cuci-nya. Tekai perbaikan jalan di Dusun Kalitawang, SDA BMBK sudah cek lokasi. Saat ini dalam proses pengajuan anggaran 2025, pembangunan jalan baru di Dusun 2, Panukkiran, Dinas. Ini dalam proses pengajuan anggaran di 2025, dan diupayakan sekitar bulan April 2025. Terus selanjutnya, terkait longsor di rumah tombak, sudah proses tender. Kemudian, terkait banyaknya masyarakat yang belum menerima bantuan dan sosial melakukan jubut bola ke desa, masyarakat, dan langsung mengusulkan. Di sela-sela acara, Ketua Aliansi Masyarakat Perduli Keadilan, juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Deli Serdang, karena telah mengabulkan permintaan masyarakat yang sangat dibutuhkan. Kediatan aksi kita hari ini sungguh luar biasa ya, karena semua tuntutan-tuntutan kita itu direspon oleh Diyak Banka Perduli Serdang, terkhusus hari ini yang mau kita sampaikan tentang infrastruktur jalan dari Manipah Tunggiran, Jumat Tombak, Loh Barus Baru. Hari ini direspon ya, ini hadiah bagi kita ya, bagi masyarakat ya, hadiah 79 tahun Indonesia Merdeka, yang dimana Loh Barus Baru hari ini dilanjutkan pengasbalan, kurang lebih dari 1,5 km, dan juga di Panungkiran, ya, tahun depan akan dibagusi jalannya, ya, akan kerja di pengasbalan di sana, dan juga Jumat Tombak, ya, Jumat Tombak juga hari ini sudah tender sama Loh Barus Baru. Itu luar biasa sekali. Ini di luar dugaan kita, dan di luar pendidik sekitar. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Nando Ginting, mengabarkan. Untuk informasi yang lebih akurat, jangan lupa like dan subscribe DSTV News.